yo kembali lagi bersama saya di channel Roy Marsilago Miko stahl Marsilago dan di video kali ini gua bakang gacha sekalian nge-review ya ini mobil ya mobil kolaborasi antara Garena speed drifters dan haa produsen mobil otomotif ternama di itu dia ya yang paling super ya katanya mobilnya yaitu McLaren ya ada yang bilangnya MC Leren ya tapi pengucapannya benar adalah McLaren ya mobil yang dipakai adalah yaitu McLaren 600lt spider kalau nggak salah ya belakangnya seingatku sih gitu ya kan tapi btw gua ngambil baju ceweknya karena lebih cakep cewek sih daripada cowoknya sih sebenarnya kalau ngambil cowok cuman kurang demen lagu kayak biasa aja sih jadi ya gua ambil ceweknya jelek kan btw ini karena ada spina free spin jadi gua bakal free spin dulu langsung apa dua dong karena free spin gua aduh parah sih emang nanti aja langsung kita gacha lagi sembilan kali eh itu lagi dong langsung aja gacha lagi Oke nyala tiga nice lanjut lagi gacha Oke nyala empat Oke sip Oke gacha lagi sampai mabok Oke dua dong waduh GG sih emang udah satu dua tiga empat lima enam enam dong berarti dah tiga wishing ya jadi gua mau ke quick synthesis dulu eh Oh belum harus di ah quick synthesis ini biar kita bisa nuker lagi ya nuker wishing apa wishing footprintnya lagi ya jadi langsung kita gacha lagi lanjut enggak dapet lanjut enggak dapet lanjut enggak dapet satu enggak tahu dah intinya enggak dapet Oke dapet satu ke nice langsung lagi dan boleh gua bilang ya ini salah satu gacha terseret yang pernah ada ya menurut aku tapi enggak tahu emang lain gimana ya kan ini masih masih belum nyala nih yang yang sebelah kanannya belum nyala nih yang sebelum karena sebelah kanannya menyenang baru nyala mantap juga akan parah sih langsung aja let's go belum nyala Astaga Astaga lanjut kagak nyala lagi Astaga ada ya emang lanjut enggak ada yang nyala kambing sumpah ini ini gacha disini serat banget sih lebur aja semua leburkan aja semua leburkan aja semua leburkan aja semua oke leburkan aja semua lemburkan aja semua oke sintesis dapet 10 langsung aja tanpa ragu Oke nyala satu hmm oke lebur aja ya tanpa ragu langsung mulai enggak ada yang nyala lagi oke hammer yep enggak ada nyala kambing lanjut aja lah enggak ada yang nyala ya ini ini gua bilang serat banget sih makanya gua sebenarnya kalau kalau mau gacha sambil ngomongnya rata-rata gimana gitu ya kan Oke nyala juga akhirnya ya kan tinggal dua lagi langsung aja tanpa ragu tanpa basa-basi tapi masih belum nyala juga oke lanjut belum nyala juga kambing parah Astaga ya emang ini ini gancengnya kelamaan sih Oh stok nggak nyala juga lanjut aja lah tanpa ragu ya elah lanjut aja lah enggak peduli gua hmm lanjut aja lah Oke nyala satu satu lagi ini satu yang serat biasanya biasa yang satu yang satu serat banget nih makanya kita quick sintesis aja kita kita leburannya semua hadiah-hadiah ini ya karena enggak kepake menu-menu inventory ya jadi mau nggak mau kita leburin aja semua ya kan nah oke dapat 12 tanpa ragu kita gas tidak ada nyala satu lagi loh biasanya satu yang satu ini serat banget sih yang satu ini serat banget kapan dapetnya Bambang tolong tolong Bambang kapan dapatnya Bambang tolong satu aja kek Iya elah satu aja woy keserat banget sih yang terakhir terakhir Ekan kambing ya elah satu lagi woy ya elah malasin banget bambang tolong satu aja pun nyala kek ya kan kagak eh kan udah kita leburin aja semua deh kan Ayo kita leburin kita leburin dulu kita leburin dulu kita leburin dulu dismantle apalah namanya Egan bahasa Inggris gua lupa-lupa ingat pokoknya dismenter kalau nggak salah dismenter Oke dapat sembilan nyala dong tidak nyala dong ah tidak woy nyala camping nah gitu kenapa hahaha baru kita bisa gajahin sampai permanennya berarti kita sudah kumpulin sekitar enam wish buat sebelah kiri Oke kita gacen aja ya kan langsung aja putar 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 yang pertama dapat dapat eh apa namanya nih dapat atau muka eganah bambang Oke langsung aja gaskin tanpa bahasa basa basi tanpa ragu eh dambat rambut rambut rambutnya cakep kita langsung aja gaskin yang pasti baju luan kalau nggak baju cincin bener kan intinya baju duluan dah kalau di gua nih baju luan dah bukan dan mobil luan baju duluan pasti baju luan nih yakin gua Oh perna trial toh Oke mickleren trial langsung aja satu lagi ya Oke baju dan oke dapat permanen juga akhirnya pihak kita dapat bajunya dulu ya kan sip Aduh kaguya outfit namanya dah Aduh hehehe Aduh kok kok rasanya Aduh namanya itu loh jadi Aduh hehehe oke lah ya dan kita wisit dapat mobilnya miklaren 600 out ya btw ya Hai gua belum ngemut sih lagi karena ya gitu lah ya kan tapi ya kita langsung aja cek aja mobilnya langsung aja lah ya let's go Oke sip mickler 600 lty ya mobilnya ini punya karakteristik ya start bus duration plus two seconds ya langsung langsung kayak ada nitro di awal-awal maju duluan lah intinya gitu ya dia dan juga dia ada 45 persen nambah apa 45 persen nitro tank terisi secara instan saat start dan juga top speed nambah 4 km perjam dan powernya plus 13 persen sedalam tujuh nitro pertama ya tujuh nitro pertama itu nambah 4 km perjam dan eh yang namanya apa namanya Oh iya nitro power nambah juga 13 persennya jadi ya ini mobil fix untuk early game ya cuman ah benar-benar early game banget sih mobilnya sih early game banget jadi ya ini ini warsong versi Advance intinya kalau boleh gua bilang ya eh warsong fans versi advance Oke kita langsung aja baca eh ke statistiknya lagi ya statistiknya itu adalah dia lebih mobilnya lebih ngandalin ke drift enggak lebih ngantarin ke speed bello sama power nitro tank sama taster rada standar ya btw ini mod ya modnya gua belum ku cek eh karena masih apa gitu gua pikir rasa pun ah triple L sih kalau nggak salah tapi gua buku mau cek dulu tapi gua mau cek dulu ya sabar ya sabar 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 approximately 10 hours later ya guys setelah gua cek ya setelah gua cek ini ya cek cek ah ternyata ah modnya tuh full kiri ya jadi kita langsung aja mod kan aja tanpa basa-basi tanpa ragu let's go oke guys akhirnya sudah kelar juga mod mobil ini ya jadi kita bisa baca ini sendiri ya di mesinnya dulu ya sebelah kiri yaitu kekuatan nitro plus tiga quick boost duration nya plus 4% kekuatan minima kekuatan minibus powernya tuh plus 4 satu lagi apa lupa aku anjir belum baca maksimum kecepatan minibusnya plus 1,8 ya sore guys biasa kelupaan mabok egan aduh aduh parah sih dan transmisi tanpa ada cabang ya ya standar speednya plus 1 dan mengisi mengisi waktu ah stress nggak ngerti gua bahasa Indonesia sih mengisi waktu apalanya udah lah kekuatan dasar plus 4 ya lalu fullnya sebelah kiri ya standar speednya plus 1,5 nitro maksimum speednya om nitro maksimum speednya nah plus 0,6 waktu waktu nitronya plus satu tahun kekuatan minibusnya plus 1,5 turbin aku kekuatan 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 minibus ini kekuasaan meningkatkan mini aduh aduh gini nih kalau gua lupa eh lupa ganti bahasa ya kan jadi pada 4 jadi ngaco ya kan jadi kalau sananya enggak gitulah ya adalah aku nggak 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 ngerti juga sama bahasa Indonesia kadang ya kan kadang ngaco gitu ya kan aduh aduh maksimum minibus speednya plus 2 dan quick boost durationnya plus 4% dan terakhir nitro tanknya sebelah kiri ya kekuatan dasarnya plus 3 quick boost durationnya plus 2% nitro maksimum speednya plus 2,5 dan maksimum minibus speednya plus 1,8 ya maksimum minibus speednya so gua bakal sebenarnya nih mobil ada skinnya cuman kayaknya nanti aja lah kan kalau ada rezeki gua bakal beli tapi kalau nggak ada ya yowes deh kan so kita bakal tes dulu mobilnya di ya dimana lagi kalau nggak di training ya btw kita bakal tes di 7 speed eh 7 nitro pertama sama setelah 7 nitro berikutnya ya so langsung aja ke tes let's go gua baru nyadar 318 nih karena gua pakai 318 dong ini karena gua pakai pet apa namanya pet early game jadi 318 ya gan speed awalnya GG emang untuk apanya 200 km per jam ya awal-awal 200 km per jam 200,3 200,2 oke untuk CW pertama 308,8 ya WCW WCW 313,2 entah salah atau benar kita tes lagi kita tes lagi oke 317,5 WCW 295,2 oke kita bakal Hai maka CW biasa lah ya 309,0 kenceng dong 309,0 GG sih GG emang mobilnya 309,0 Aduh salah gua juga hai Hai WCW 312,0 mantap GG sini mobil gua bilang GG ini mobil enggak dari speednya tuh GG farah sih ya bisa bisa dibilang ini mobil walaupun bisa dibilang mobil early game tapi eh speed speed not dasarnya tuh kenceng juga ya WCW 291,2 gua gua bisa bilang ini ini mobil GG sih tadi pas pakai petgrady Wolf aja enak banget sih 3-318 dong GG sih awal-awal 318 suh kenceng parah sih juraja atau bello gua bilang ya lumayan lumayan enak Drift enak Drift lumayan enak lah pokoknya untuk Drift sama bello lumayan lah lumayan enak tapi nggak enak-enak banget sih tapi yang pasti mobil nih the best dah untuk early game tanpa bahasa-bahasa lagi kita langsungnya ke presenya aja lah ya let's go Iya guys sekarang kita masuk di match yang pertama di match di music factory music factory ya dan you benolah apa tapi nih kayaknya gua nggak akan pakai karena beresiko males hahaha enggak enggak tetap enggak kayaknya gua nggak akan pakai karena ya gitulah soo langsung aja di match yang yang pertama let's go ya nice pula tapi ya yowes dah oke nice sejauh ini gua pakai mobilnya bener-bener enak banget sih eh kebiasaan sih biasa lah gua kalau main di sambil di Hai ini apa этому ini lah gua kalau main di sambil record ini kadang em 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 inilah kalau gua main sambil ikut kadang suka suka sering banyak kepencet layaran entah kepencet entah Gostad gua nggak tahu tapi tapi yang pasti sejauh ini untuk mobilnya ya mobilnya lumayan enak sih enak banget sejauh ini aku pakai mobilnya enak banget sih asli ini mobil enak banget bahkan bahkan gua boleh bilang ini mobil feeling gua sama mobil ini benar-benar enak banget kayak ya udah PW aja gitu gua sama mobilnya sih dan kayaknya kita akan langsung aja di match yang berikutnya aja ya leh let's go iya guys sekarang kita dapat image yang kedua dan ini matchnya di Los Angeles ya dan ini map kayaknya lumayan cocok lah kayaknya map map ini sama mobilnya ya maybe ya tapi nggak tahu dah mau gimana tapi langsung aja gas kenaikan hmm pokoknya intinya mobil nih ya anggaplah Warsong tapi versi ini premium legan tapi ya intinya enaknya disitu sama nitro nitrospeed itu nambahnya sebenarnya signifikan sih continuous lumayan enak lah lumayan enak buat continuous oke alah mistake tadi harusnya kemudian enak banget sih asli mobilnya walaupun gua rada beresiko sih ngambil sebelumnya apanya jalannya series asli ini ini mobil lumayan enak sih asli ini ini mobil lumayan enak sih aduh baru aja gua puji ini mobil malah gua blunder kenapa sih Hai masih bisa nomor satu nice lah ah kalau enggak enggak karena kepentok tadi ya kan jadinya sari akan jadi hmm maybe harusnya bisa sampai 135 ke bawah sih tapi ya usd kan langsung aja di match match yang selanjutnya ya let's go oke guys oke kita sudah dapat di match yang ketiga dan mungkin ini match yang terakhir ya mungkin ya tapi nggak tahu deh mungkin 3 game aja lah ya 3 game soalnya nah ga enak juga kalau lama-lama main di malam hari nih mataku sembab ya kan dan ya kurang kurang fokus juga gua main jadinya ya ya kan ya usd ya kan match yang ketiga di parisian dream ya mau ya fokus podium aja lah walaupun enggak juara satu biarin aja lah yang penting fokus gua ya di mobil nih lah ya kan sip dan juara aja untuk map parisian dream nih jadi lebih enak sih karena enggak 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 mesti ngisi terlalu lama nge-drift lagi sih seingat seingat aku kalau pakai mobil selainnya di disini awal-awal tuh driftnya tuh ladar-ladar lama serius lah oke CWW untuk continuous ya masih kalah jauh sama twin Ares ya untuk waktu minibusnya tapi yang pasti mobilnya enak banget sih itu utip itu itu udah pasti udah jelas mobilnya enak banget miskontinius aku miskontinius aku udah miskontinius nabrak pula di akhir ya kan kambing sekali lagi aja lah ya let's go oke siap guys sekarang kita dapat di match yang ya terakhir aja keempat ya oke keempat alias yang terakhir aja lah ya karena tadi gua udah kepentok di akhir ya kambing emang kan pas lagi mau WCW disitu kan kepentok Bambang tolong langsung eh males banget ya kan oke langsung aja di match yang terakhir ya ya biarkan aja kalau enggak podium layar kan yang penting jangan sampai kepentok nggak lucu asli aduh kambing emang enggak lucu asli nabrak di akhir aduh parah sih yukes layar kan let's go ini mobil di awal-awal enak aja sih di main disini serius anjir ini mobil benar-benar diandalkan banget ya di di early game benar-benar sangat-sangat diandarin mobilnya tapi kalau di light game ya kalau mau menang light game sih ya mobil Ice King udah udah rajanya sih raja light game karena staknya itu cuman atau raja early game ya ya mobil ini pasti kalau gua pun kalah matuin Aries masih masih bilang wajar juga sih karena mobil ini aslinya nggak 100% sama dengan kiki speed ya karena di kiki speed tuh menyesuaikan speednya tuh sama meta belah sana sumpah twin Aries nya GG sih gua sampai hampir terpojok sama dia kan sempat kesalip juga tapi yang pasti asli GG sih GG good job jadi ya gua berkesimpulannya mobil ini benar-benar tok markotok bilang stress ini mobil enak banget ini mobil aslinya enak banget sih walaupun ya gua rada-rada kurang fokus juga lah mainnya sekarang nih ya kan tapi ya pasti mobil ini nih Aduh gua jempol lah mobil nih jempol banget tapi ya jelas mobil nih kalau dibandingkan nama twin Aries ya ya kalau karena infonya ya infonya di kiki speed sama di gas ini dibedain ya menyesuaikan yang namanya meta kiki speed sana kan eh sekarang ini kan mobil-mobil dah benar-benar jauh di atas rata-rata ya kayak Starcacer lah kayak ever night lord lah kayak apa namanya tuh serius lah ya kan itu mobil-mobil itu lumayan di atas rata-rata sih tapi kalau yang ini ya karena ya karena harus menyesuaikan dengan GSD ya jadi ya diturunin lah startnya daripada yang aslinya ya mungkin gua bakal kasih startnya di sebelah kanan ya atau di deskripsi atau gimana gitu atau di komen terserah lah ya kan pokoknya gua bakal kasih eh yang di kiki speed sana ya ya startnya dan juga ini mobil ya karena McLaren ini adalah sponsor terutamanya untuk ASEAN Cup ya ASEAN Cup tahun ini jadi ya otomatis GSD dan juga kiki speed eh dapat juga dapat juga dapat juga jatah McLaren bahkan zinc speed pun juga dapat dengan meskipun enggak ada perwakilannya sana tapi tetap dapat dengan tapi yang yang sangat disayangkan sih Jepang sih Jepang yang belum dapet sih jadi ya sangat disayangkan juga sih di server Jepang nggak dapet sama server Latin Amerika juga enggak dapat karena emang enggak enggak berpartisipasi juga sih tapi yang pasti mereka pun kemungkinan besar bakal dapat juga mungkin tahun depan atau beberapa bulan lagi lah ya kan so intinya mobil nih gua bilang jempol lah intinya gua nggak nggak habis pikir sama nih mobil enak banget banget lain tuh awal-awal awal awal enak banget kenceng pasti kenceng banget gua nggak bisa gua nggak bisa ngomong apa lagi sih kesimpulannya yang penting kalau kalian mau beli mobil nih ya beli aja lah ya almap almap bisa ya kan Alma bisa tapi ya yang pasti kalau entah map yang banyak lompatannya mobil ini kurang sih karena minibusnya enggak selamat in are sih jadi ya itu aja sih kelemahannya enggak ada enggak ada lah enggak ada kelemahannya benar-benar lemah banget tuh enggak ada sih paling cuman beloknya ya kalah jauh sama Hell Revelation terus waktu minibusnya kalah jauh sama twin ares ya habis itu apalagi ya kalau untuk urusan late game lebih con lebih mending ice King ya gitu lah ya kan itu doang sih yang lemahnya mobil nih habis itu gua nggak tahu lagi mau ngehardtik mobil ini gua nggak tahu lagi ya intinya kalau kalian mau beli aja borong aja semuanya sekalian sama bajunya ya baju kaguya ya Aduh jadi keingat my waifu ya kan hehehe yowes lah ya kan sekian dulu video gua kali ini ya jangan lupa untuk selalu di like habis tuh di subscribe habis di subscribe jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan lagi next video dari channel ini ya akhir kata gua pamit untuk diri Oko yekoto ciao bye bye see you next time and happy nice day bye bye see you next time see you next time